Nabi kan mengatakan dalam sabdanya Kalau kita melihat ada orang itu Kalau Allah luaskan rezekinya Allah bukakan dunia untuknya Padahal dia jauh dari Allah Tidak pernah sholat, tidak pernah taat Hati-hati, itu adalah istidraj Maka Imam Haddad pun mengatakan dalam kitabnya Kalau kita dijadikan oleh Allah Kepunya ekonomi yang pas-pasan Kita bukan kayak para sultan Crazy rich, crazy rich itu yang hidupnya luar biasa Kita ganti mobil, sana sini, traveling kemana-mana Bersyukurlah Karena Allah pengen menjadikan kita Dijalannya para ambia, para kekasihnya Lihat adakah diantara para kekasih Allah Yang hidupnya bergelimang harta, tidak ada Rata-rata adalah golongan raja-raja Fir'aun, Namrud Alhamdulillah kita tidak dijadikan orang-orang Yang hidupnya kayak Namrud Fir'aun yang bergelimang harta Cuma satu yang Diantara para nabi, cuma dua Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman Yang hidupnya memang Allah bukakan rezeki baginya Tapi kan sisanya adalah hidupnya dengan Kesederhanaan Nabi Musa, Nabi Ibrahim Apalagi nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitupun dengan para sahabat Rata-rata hidupnya adalah kesederhanaan Seperti Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Ada pun yang memang Sayyidina Abu Bakar walaupun dia kaya rayakan Semuanya diinfakan untuk perjuangan da'wahnya Rasulullah Ada pun yang memang Bisa dibilang adalah sultanya zaman itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf Sayyidina Uthman bin Affan yang luar biasa kekayaan mereka Tapi kan hal-hal begitu Tidak membuat mereka jauh dari Mengingat Allah SWT Itu yang Allah sebutkan dalam firmannya Itu orang-orang yang Urusan tijarohnya mereka Niaga mereka Tidak sampai membuat mereka lalai Dan lupa dari mengingat Allah SWT Jadi Cara yang pertama adalah tadi Pandai-pandai kita mensyukuri Segala yang Allah berikan Sedikit atau banyak Ayo kita syukuri Tenang saja Kalau sudah kita syukur Dengan yang kita punya Pasti akan Allah tambahkan nikmat tersebut Nah tambah nikmat ini Bukan berarti tambah nikmat Tadinya motor Atau update jadi mobil Enggak juga Tambah nikmat mungkin saja Dengan kenikmatan lain Dengan rezeki lain Jadi jangan kita pandang Rezeki itu adalah Hanya urusannya Duit lagi, duit lagi Cuan lagi, cuan lagi Mungkin dalam bab lain rezeki itu Kalau kita syukur Kita masih punya kendaraan yang pas-pasan Kita syukuri Allah berikan anaknya Menjadi anak yang soleh Rezeki juga nikmat dari Allah Ternyata diberikan sehat walafiat Ternyata diberikan rumah tangga yang indah Gak pernah ribut dengan istrinya Dengan pasangannya Kan enak begitu Daripada mobilnya banyak Istrinya selingkuh Nahudubillah Nahudubillah Hidup punya pas-pasan Gak punya mobil mewah Tapi istrinya taat setia Cinta mati dengan suaminya Atau punya harta Punya ini Tapi Istrinya selingkuh Jalan dengan laki-laki Nahudubillah Pasti kita jawabannya Ustaz saya pengen Hartanya banyak Istrinya cinta Ini laku itu anak toma Kadang Kalau kita berikan Ayo pilih mana misalnya Dikasih rezeki yang Banyak Tapi istrinya gak soleha Atau rezekinya cukup Biasa-biasa aja Istrinya soleha Pasti milih yang Gak milih dua ini Ustaz saya milih yang pilihan ketiga Kalau ada apa itu Rezekinya banyak Istrinya soh Itulah toma Berarti gak tau Gak kona Dikasih pilihan dua Masih milih yang ketiga Gak ngasih opsi yang ketiga Baik yang jelas itu Rasa syukur Dikasih pilihan